Halo Co-Friends, 5 buah hambatan seperti pada gambar berikut. Tentukan hambatan pengganti dari rangkaian tersebut. Pertama, kita coba beri label semua hambatan yang ada. Kita memiliki 5 hambatan utama dengan nilai masing-masing 2 kOhm, 6 kOhm, 4 kOhm, 2 kOhm, dan 6 kOhm. Yang ditanyakan adalah berapa hambatan pengganti dari rangkaian, atau kita tuliskan sebagai RT. Pertama, kita lihat. Ada rangkaian seri antara R4 dan R5. Untuk rangkaian seri, hambatan penggantinya ialah R45 sama dengan R4 ditambah R5. Kita masukkan nilai-nilainya. R45 sama dengan 2 ditambah 6, sama dengan 8 kOhm. Selanjutnya, ada rangkaian paralel antara R45, R2, dan R3. Hambatan pengganti untuk rangkaian paralel ialah 1 per RP sama dengan 1 per R45 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita masukkan. 1 per 8 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya. 3 ditambah 4 ditambah 6 per 24. 13 per 24. RP sama dengan 24 per 13 kOhm. Selanjutnya, kita hitung hambatan totalnya, atau RT. Apabila kita lihat dari gambar, ada rangkaian seri yang melibatkan R1 dan RP. Hambatan pengganti untuk rayaan seri ialah RT sama dengan RP ditambah R1. Kita masukkan. 24 per 13 ditambah 2. Kita samakan penyebutnya. 24 per 13 ditambah 26 per 13. RT sama dengan 50 per 13 kOhm. Begitu saja. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.